ini dia, KLX sudah menggunakan lampu SQL 3 mata warna kuning dan warna putih seperti ini, merek X-Cache kita perhatikan, ini sudah bisa dimatikan menyala lampu putih, lampu jauh, lampu kuning seperti ini kita sudah menambahkan lampu sen di bagian bawah oke lampu sen sebelah kanan, seperti ini ini untuk tampilan lampunya seperti ini KLX 150 SM atau Supermoto mantap bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh rawuhmali kalikulo idea channel oke, di video kali ini saya kedatangan subscriberku dari Tangerang kali ini beliau meminta untuk memasangkan atau mengupgrade lampu KLX 150 150 seperti ini nah, kali ini untuk bagian lampu depannya akan di upgrade menggunakan lampu SQL merek ini dia teman-teman untuk lampunya nah, ini dia merek X-Cache ya teman-teman jadi untuk upgrade-annya akan diganti menggunakan lampu SQL 3 mata merek X-Cache ya teman-teman jadi nanti untuk penempatan lampu ini rencananya akan taruh di bagian sini teman-teman di bagian papan sini teman-teman nah, ini untuk dudukan lampu nanti rencananya atau lampunya taruh di sini teman-teman nah, ini bracket-nya sudah saya pasang di bagian depan sini ya teman-teman nanti untuk tampilan keseluruhannya akan saya review kali ini akan saya unjuk untuk pemasangan di bagian perkabelannya untuk lampu ini kita langsungkan tidak menggunakan relay namun kita langsung konek saja ke bagian lampu utama dekat jauh di sini untuk di bagian dekat jauh untuk di KLX ini 150 ini di sini saya untuk penjamparan atau pengonekan bagian kabelnya di sini saya ke bagian ini dia orinya itu adalah merah hitam seperti ini untuk bagian lampunya sebentar nah ini dia ini untuk yang di bagian kabel cara dekat atau lampu putih dan untuk yang kabel satunya lagi yang orinya ini adalah merah list kuning ini untuk jarak jauhnya keluaran kabel yang dari lampu itu ada tiga kabel merah dan kuning ini nyalanya putih dan kuning ya teman-teman dan di sini sudah menambahkan saklar on off seperti ini untuk bagian saklarnya nah ini agar lampu keadaan siang bisa dimatikan maka seperti ini menambahkan saklar on off dan ini untuk holder orinya masih seperti biasa ya teman-teman masih orinya untuk cara penyambungannya saya ulang di sini yang keluaran jalur dari lampu disambung ke masing-masing kabel lampu utamanya atau lampu orinya ya teman-teman di sini untuk perkabelannya seperti ini nah dan jalur yang masanya ini dikonekkan yang arah ke agar lampu ini bisa dimatikan konek yang dari holder atau dari saklar on off di sini seperti ini ini masa yang dari lampu ini dia masa dari lampu satu ke sini yang arah ke bagian on dan off nya kita konek ke atau minyak kita konek ke body atau di bagian sini nah hanya seperti ini saja ya teman-teman untuk cara pengonekan lampu merek XS 3 mata SQL seperti ini teman-teman oke bagaimana untuk tampilan keseluruhannya nanti akan saya pasang terlebih dahulu untuk di bagian sparkboard nya yang teman-teman akan semuanya bisa terpasang dengan maksimal oke jangan kemana-mana lanjut terus ke videonya mantap oke dilanjut teman-teman untuk pemasangan keseluruhan di bagian sparkboard dan lampunya sudah terpasang semua kali ini akan saya review untuk hasil pemasangannya seperti ini ini akan saya review terlebih dahulu yaitu ini adalah menggunakan sparkboard CRF 4.5 plus dudukan papan nomor seperti ini dan untuk si bagian lampu atau lampu SQL ini saya taruh di bagian depannya nah ini tampilannya seperti ini kurang lebihnya akan saya review lebih dahulu nah ini untuk lampunya ini tampilan dari belakangnya seperti ini ini sangat kuat teman-teman nah ini tidak goyang-goyang dan disini saya sudah menambahkan tombol on off untuk bisa mematikan lampunya ya teman-teman seperti ini ini on nah ini off nya oke lalu disini juga sudah menambahkan sebuah lampu sen untuk lampu sen menggunakan lampu sen yang dudukan di as seperti ini nah ini dia untuk bagian tiri dan bagian kanan seperti ini oke ya teman-teman jadi untuk kesimpulannya ini pemasangan lampu SQL 3 mata ini seperti ini kurang lebihnya untuk pemasangannya oke sekarang kita tes yuk pertama nah ini pertama menggunakan atau lampu low nya atau lampu jarak dekatnya itu dari si pemilik motor menggunakan nyala warna kuning dan untuk lampu jauhnya warna putih seperti ini oke kita matikan kuning putih ini lampu jauhnya ya teman-teman nah ini dia kita send ke kanan ini dia untuk sendnya saya review nah ini running untuk lampu sen ya teman-teman nah oke sekarang send sebelah kiri seperti ini dia teman-teman untuk lampu sen nah oke kita tampilan belakang untuk bagian nah ini send sebelah kiri sebelah kanan juga seperti ini nah ini tampilan keseluruhannya dan seperti ini ya teman-teman oke sekarang kita tes untuk arah lampu atau menyala lampu di bagian depan sana ya teman-teman oke kita on ini dia untuk on off nya kita nyalakan seperti ini nah ini dia teman-teman ini adalah lampu low atau lampu jarak dekatnya ya teman-teman lalu kita jauh ini dia lampu jauh dekat jauh dekat jauh dekat seperti ini ya teman-teman dan untuk lampu sen seperti biasa tadi sudah di review untuk sen nya dan ini untuk sebelah kanannya oke teman-teman seperti ini untuk keseluruhannya ya teman-teman yaitu lampu dekat dan lampu jauh dan bisa dimatikan oke teman-teman oke teman-teman jadi untuk keseluruhan pemasangan lampu sql tika mata cukup sekian ya teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat yuk seperti biasa minta dukungannya dengan cara like share komen dan subscribe dan jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terupdate dari saya terima kasih matur suhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh